Menurut pemahaman apa, langkah tiga itu A yang menjadi landasat dari langkah tiga itu? Kalau menurut apa kan beda alam Tentunya kalau dari awal itu alam Alam, malam Kalau alamnya satu Sekitiga tetap sekitiga Kalau masuk Islam Islam, Iman, dan Iksan Kalau masuknya Agama, Adat, dan Undang Langkahnya Barunya naik ampe Baru kita mencari ruang Nenempek, nenempek lho pak Nenempek menurut Nenempek, gambaran itu Seluruhnya itu kekuatan Kekuatan itu tentu anasir Anasir itu Apakah dari air Apakah api Dan apakah dari Aledet, dari tanah Dari angin, anasir Kalau Yang ampe Sipat junjungan gitu Itu kemenangan Dan awal Dalam silik itu harus Mengalahkan yang ampe tadi Pantang kalah Pantang kerandahan Nanti Aleh Pantang kerandahan api Pantang kerandahan Mungkin ayek Pantang kurang Tanah Pantang kelintasan Angin Itu ampe Ah sehingga kita harus Mengerti tentang diri kita Sembilan Ruang Kita orang membaca rumah Kadang sembilan ruang Ruang diri kita Napa surga sembilan Itu yang mengasih Itu silik Ya Ampe tertarik Dengan kajian Kajian filosofi Seperti itu Karena ketika Dicubo memandang Dari berbagai sisi Kajian kok bisa Dikambang Dari manapun Secara kini Secara modern Oranglah membagi Ilmu Berbagai bagian Disiplin Disiplin ilmu Dan Minangkabau Bisa menjawab Seluruh pertanyaan itu Kiro-kiro Menurut apa A yang menjadi Landasan pemikiran Orang Minang Sehingga bisa Menyusun rumusan Seperti Tigo Wampek Dan sembilan Tadi Ini kan Pertama akal Kurang akal Kurang ilmu Akal Sayu akal Jadi Seluruhnya itu kan Empat Filosofi Dan rawan Angan-angan Dan pikiran Semuanya Kalau Kurang ilmu Akal Menjau Dari Tigo Tadi Ilmu Akal Kecerdikan Itu yang Pilih Sepirang Menang Yang Ruangan Sembilan Ruangan Sembilan Itu dalam Tubuh Harus mengaji Tentang Apa Fungsi Dua Mata Dua Hidung Dua Telinga Dan 6 7 8 9 Ruang Semesta Ruang Semesta Sembilan Alamnya Sembilan Dan Ruang Rumah Kadang Sembilan Dan Ruang Apa Surga Sembilan Bukan Pintu Surga Ruang Sembilan Itu kajian Kalau Ngaji Setelah Masuk Kalau dulu Kan Barunya Langkah Sumber Sumber Seluruh Konstruksi Adat Minang Kabau Tersusun Dari Hal Yang Samo Lima Awal Sumbernya Menurut Seluruh Banyak Awal Islam Cuma Alam Takambang Jadi guru Alam Takambang Jadi guru Kan Filosofinya Alam Alam Itu Apa Dulu Sebelum Islam Masuk Orang Batuan Akhirnya Menjadi Tuhan Mbak Kece Surau Dulu Subah Dan Rau Rau Adalah Rauh Kita Mengaji Tentang Ilmu Diri Ilmu Dengan Kematian Ilmu Akhirnya Menjadi Masuk Islam Surah 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 Dan ada Di ayat Ketika Lapan Oke Apanya Kajian Surah Dan Silek Cuma Saya Alun Tahu Kajian Silek Bahasanya Apa Apakah Silek Bukan Silat Silek Kemudian Dalam Pencatatan Pencatatan Warisan Menurut Apa Adakah Setatan Selain Ukiran Sesara Klasik Yang Kemudian Berkembang Menjadi Aksara Seperti Arab Melayu Dan lain Sebagainya Kalau Ukiran Jelas Ba'ah yang Membuat Suatu Ukiran Rumah Gadang Filosofinya Itu kan Menjadi Rumah Gadang Kalau Di Ado Yang Gajah Marang Surabih Bapek Dan Luhak 50 Raja Wabandiang 3 Dan 52 Raja Wabandiang Itu kan Filosofi Rumah Gadang Dan Ada Di ukiran Ada Tongga Ada Tempat Dinding Dinding Ini mempunyai Filosofi Yang Disebut Alam Tangemang Jadi Guru Tidak 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 Tidak